Masa masih rendahnya market share syariah di Indonesia membuat unit usaha syariah mau tidak mau harus dipisahkan atau spin-off menjadi bank umum atau BPD syariah. Kepala Otoritas Desa Guangan Kantor Regional 2 Jabar pun berharap kualitas 20 unit usaha syariah di bank umum dan beberapa lainnya di BPD dapat meningkat seiring dengan literasi yang gencar dilakukan bagi masyarakat. Saat ini unit usaha syariah di Jawa Barat khususnya belum bisa berkembang pesat dan menghadapi berbagai tantangan. Bahkan market share syariah Indonesia masih di bawah 5% di bawah negara tetangga yaitu Malaysia. Menurut Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat Triana untuk meningkatkan market share syariah di Jawa Barat unit usaha syariah atau UUS harus spin-off menjadi bank umum ataupun BPD syariah seperti halnya BJB syariah. Namun untuk itu UUS harus meningkatkan asetnya menjadi paling tidak 50% dari bank induknya dan ada penambahan modal paling sedikit 500 miliar rupiah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah agar masyarakat tidak menginginkan bunga dari tabungan syariah ataupun rate tinggi dari deposito di bank syariah. Bagaimana masyarakat itu sendiri butuh keuangan syariah tapi masih hitung-hitungan di ribanya yang terikutnya walaupun namanya masyarakat kan tidak tak terriba. Lagi senarai ditanya dari budaya perkembangan produk dan jasanya di syariah ini jadi berkendala juga karena masyarakat juga keinginannya itu kan seperti itu. DPD RI yang mengunjungi OJK kantor regional 2 Jawa Barat beberapa waktu lalu berharap spin-off bank syariah segera dilakukan pada tahun 2023 mendatang sehingga paling tidak market share syariah meningkat menjadi 10%. Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui penyisihan dana bank umum ke unit syariah. Budi Hartati, Bandung TV